Banyak masalah gak taunya ya Nah disini tema kita sudah susah senang dilewati bersama Ini maksudnya Insyaallah adalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu jamaah gimana kabarnya semua ini Alhamdulillah Alhamdulillah kok lemes sih alhamdulillahnya Udah sarapan belum? Udah Tidur udah tidur? Tidur Besok-besok bu Sarapan sambil tidur Jadi sarapannya dapet tidurnya dapet Ibu semangat ya bu ya Mudah-mudahan semuanya sehat Amin Eh ada yang sakit gak disini? Gak ada sehat semua Alhamdulillah keluarga di rumah juga sehat Ibu-ibu datang ke siraman kolbu Bernilai pahala di mata Allah subhanahu wa ta'ala Amin Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana Dan juga Pak Ustadz Danung Inilah dia siraman kolbu Sejukan hati Saya mau absen dulu nih Supaya lebih deket lagi kita ya Sahabat-hahat di rumah juga Yang pertama Majlis Talim Ar-Rido Sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majlis Talim Miftahul Huda Indramayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majlis Talim Al-Khuryah Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majlis Talim Nurul Jannah Sumedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majlis Talim An-Nahdia Indramayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak yang sebelah kiri boleh berdiri dulu Pak sebentar Kemudian ucapkan salam Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan duduk Terima kasih oleh-olehnya Mudah-mudahan kebaikan ibu-ibu semua dibalas oleh Allah SWT Si Keong pulang ke Purbalingga Jalannya ditemenin si Rahma Hei pasanganku mari kita berumah tangga Susah senang kita lewati bersama Tema kita di Selama Kolbu pagi hari ini adalah Pak Sutri susah senang dilewati bersama Silahkan Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin ya rabbal alamin Tema kita adalah Pak Sutri susah senang dilewati bersama Alhamdulillah Alhamdulillah jika Bapak ibu sudah berjodoh Mudah-mudahan itu bisa menjadikan Ketenangan hati masing-masing Amin Tetapi yang namanya menjadi pasangan suami istri Tidak segampang pada waktu dulu Bapak ibu Waktu ta'aruf ya Pacaran udah pacaran kalau gak tau ta'aruf ya Pada waktu pacaran kayaknya senang Tapi setelah jadi suami sama istri pusing Betul ya Banyak masalah gak taunya ya Nah disini tema kita adalah susah senang dilewati bersama Ini maksudnya Insyaallah adalah Suatu keadaan Dalam kondisi suami itu Diberi nikmat oleh Allah Ta'ala Biasanya kalau Diberi nikmat ini salah satunya adalah harta ya Harta Biasanya keluarga ini senang Semakin hari semakin bulan Harta tersebut itu ditambah oleh Allah Ta'ala Semakin senang semakin senang Ini biasanya kalau udah senang begini gak ada persoalan Nanti kalau sudah mulai turun Mulai turun Nah disinilah Mulai ada perselisihan Istrinya menggunakan uang juga bingung Hutang sana sini Suaminya juga bingung Karena kerjaannya gak ada bonusnya sudah Jadi hanya pas-pasan Anaknya sudah dua Susunya mahal-mahal Ya Ini yang harus kita sadari bersama Bahwasannya Setiap Manusia hidup itu pasti ada ujian Nah kadang-kadang yang seperti ini tadi Barusan Itu kita merasa bahwa ini susah Pasti kebanyakan orang bilang begitu Padahal Senang dan susah itu Hanya nafsunya kita yang menilai Padahal itu yang terbaik untuk kita Kenapa Allah memberikan kesenangan Kepada kita Karena memang Allah yang memberi Bukan karena Apa namanya Bukan karena Ikhtiar kita Enggak Ikhtiar kita itu akan menjadi Catatan Catatan baik di hadapan Allah Kalau ikhtiarnya memang baik Betul Ya Kenapa orang tetap ikhtiar Kadang-kadang tetap jatuh Ininya Apa namanya Rezekinya Hartanya maksudnya Ya karena memang Bukan dari ikhtiar Rezeki itu memang bonus dari Allah Ta'ala Selama ini orang itu merasa Saya harus semakin sukses Nah itu kesannya dia sendiri Padahal kalau orang itu bilang bahwa Saya harus semakin sukses Berarti dia menuhankan dirinya sendiri Kesannya Dia Yang Mengatur Kesuksesan Atau tidak kesukses saja dia Nah itu gak boleh Itu bermain Tuhan-Tuhanan itu gak boleh Bermain Tuhan gak boleh Itu Itu namanya menuhankan diri sendiri Nauzumida min zalik ya Nanti insya Allah saya akan Teruskan lanjutkan Insya Allah Alhamdulillah Bu Udah dapet sebagian dari tausianya Pak Ustadz Nanti kita akan lanjut lagi Jangan kemana-mana Tak bersama kami hanya di Silaman Kolbu Sejukkan hati Selamat menikmati Terima kasih.